Oke halo guys selamat datang di channel gue MJFS dan kali ini depan gue ada Yaris dan gue bakal bikin video yaitu video video yang hal-hal yang gue suka di Toyota Yaris ini oke kita mulai video yang pertama yaitu ya udah kalian jelas disini bukan kalian jelas sih yang menonjol yaitu ya desainnya jauh lebih sporty daripada yang lama itu yang gue suka dari Yaris ini desainnya Oh ya buat lo yang bilang kok bikin dua kali enggak ini bukan bikin dua kali ini bikinnya apa khusus khusus yang gue suka kan kalau yang kemarin kekurangan kelebihan ini yang gue suka nah terus yang yang pertama kan tadi bodinya nah kita mulai yang di depan dulu ya yang pertama bodinya pokoknya modelnya gue suka banget nah yang kedua adalah ya depan belakang sudah disk-break guys jadi band depan sama band belakang sudah disk-break yang kedua dan yang ketiga adalah ini dia smart key smart key entry ya jadi kalau smart key entry itu jadi kayak apa namanya kita kunci beberapa tinggal turut kantong dan kita tinggal pencet nah itu dia masuk kedalam kedalam mobilnya nah kita bisa melakukan semuanya dengan kunci di kantong yang gue suka dari mobilnya seperti itu banyak mobil yang begini juga cuma maksud gue kan gue membahas mobil mobil nih di yang gue suka dari mobilnya adalah ini nah seperti yang keempat adalah AC nya guys yang digital jadi dia bisa setting secara kipasnya temperatur sama ini buat semburannya kemana arahnya dan dia bisa auto juga bisa auto yang kelima yang kelima adalah head unitnya guys yang kelima adalah head unitnya guys head unitnya sangat sangat gue suka bagi gue nih ya jadi Toyota itu pinter dia bikin head unit dan dia sudah bisa internet dan gue mau coba hubungin juga ke wifi gue ya ini wifi nya untuk connect papi sudah connect tinggal buka internet coba kita buka YouTube nah ini head unitnya bener-bener pakai Android kayaknya tapi Android yang lama modelnya begini nah kita bakal buka coba channel gue ya kita bakal buka yang mana ya coba ini dia bisa ngeplay YouTube guys nah itu kelebihan yang kelima sekarang kita matiin dulu mesinnya dan yang lanjutnya yang gue suka lagi ini agak aneh sih menurut kalian pasti aneh ini mesin tua tapi kok gue masih suka gitu kan nah dan selanjutnya di bagian mesin gue suka mesin ini emang aneh sih ini kan mesin tua kenapa gue bisa suka kenapa ini kan mesin tua banget dari lama banget mesin taksi-taksi gitu nah mesin ini kan terkenal dengan bundlenya dan mesinnya enteng banget tariknya enak editnya lumayan jadi pokoknya mesin ini enak tuh menurut gue mantap ini mesin satu NZFW punya nyaris selama dan sampai sampai nyaris 2015 atau 2016 gitu akhirnya digantiin ke mesin sienta yang warunya nah gue yang suka dari mobil ini yaitu mesinnya satu NZFW juga oke dan berikutnya apalagi ya oh iya ini kan karena yang TRD ya nah ini dia udah pakai kayak DRL gitu tapi LED tapi nggak tahu pokoknya disebutnya DRL ya oke guys mungkin sampai sini aja dan ini ini adalah video gue menunjukkan apa yang gue suka dari mobil ini oh iya gue kelupaan gue baru inget ya dia memiliki velg yang sudah full size guys dibanding kompetitornya yang semuanya masih memakai kaleng velg cadangannya dan dia velg cadangannya sudah full size dan dengan band yang sama yaitu big stone turanza jadi itu kelebihannya kelebihannya yang terakhir oke guys oh iya sorry sorry juga gue lupa bilang jadi kelebihan yang ini nih yang adanya di TRD yang tipe yang lainnya maksudnya TRD sama Hikers ya di TRD lainnya gue nggak tahu gue belum pernah lihat tapi sewasa minip-minip lah ya tiba-tiba apa fitur-fiturnya dan oke guys gue MJFS gue pamit jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ketemu lagi di video berikutnya sorry juga kalau videonya kurang jelas ya dadah terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.